Intro Satu lagi Ada yang namanya umur dinar Siapa umur dinar? Ini adalah orang ansur Bunda, ayah anda Setelah orang-orang Para sahabat Lari ke kota Madinah di perang Uhud Diinformasikan dengan kata-kata yang luar biasa Ucapannya Kenapa kalian berlari? Kenapa kalian berlari? Wah kita ini diserebu depan belakang Diserebu depan belakang Bunda tau Semua keluarga yang melepas ayahnya berperang Yang melepaskan suaminya berperang Yang melepaskan anaknya berperang Yang melepaskan adiknya berperang Yang melepaskan kakaknya berperang Kira-kira hatinya bagaimana itu? Hatinya tenang apa enggak kira-kira? Pasti tidak tenang Waduh, jangan-jangan suami kuafat nih Jangan-jangan kakak kuafat Jangankan ayah kuafat Jangan-jangan adikku Keluarga kuafat Kenapa? Karena begitu datang informasi Dari setelah perang Uhud ini Ke kota Madinah Semua bertanya Kalimatnya Yang dikatakan Apa yang terjadi kepada kalian? Semua menjawab dengan mengatakan Waduh, kita diserang depan belakang Kita semua hanya hancur Kita semua berantakan Maka semua para wanita Buntan Berdiri di pinggir jalan Menunggu Apakah suaminya masih hidup? Apakah ayahnya masih hidup? Apakah kakaknya masih hidup? Apakah anaknya masih hidup? Termasuk disitu ada yang namanya Ummu Dinar Tahu yang terjadi Ibu bapak Ummu Dinar Seorang wanita luar biasa Dia berdiri Menunggu Rasulullah SAW Padahal Suaminya ikut perang Padahal Bapaknya ikut perang Padahal Anaknya dua ikut perang Subhanallah Dia nunggu berdiri Bunda yang dah tahu Begitu berdiri mengatakan Jalan satu orang Kalimatnya Ya Ummu Dinar Ya Isbiri nafsaki Isbiri nafsaki Sabar Ummu Dinar Sabar Ummu Dinar Semoga Allah menerima Syahidnya anakmu yang pertama Saya sudah menyaksikan Hanya mengatakan kalimatnya Allahum marzuku syahada Allahum marzuku syahada Allahum marzuku syahada Ya Allah Jadikan anakku mati syahid Lalu dikatakan Terus Rasulullah bagaimana? Subhanallah Sedihnya itu Tidak ada Ya Ummu Dinar Semoga engkau sabar ya Anakmu yang pertama Saya lihat dia sudah mati syahid Mudah-mudahan diterima syahidnya Semoga Allah menerima Mati syahid anakku Terus Rasulullah bagaimana? Ya Allah Masih terpaut dengan Rasulullah Dijawab dengan mengatakan Rasulullah ada Di belakang Diam lagi Tiba-tiba datang kabar lagi Dengan matakan Isbiri nafsaki Ya Ummu Dinar Sabar Ya Ummu Dinar Kenapa? Ayahmu mati syahid Semoga engkau sabar Dan semoga ayahmu Diberkait dengan Rizki syahada Jawab Ummu Dinar Mengatakan Allahummarzuku syahada Ya Allah Semoga ayahku diberikan syahid Lalu pertanyaan selanjutnya Rasulullah bagaimana? Ya Allah Rasulullah bagaimana? Jawaban Rasulullah Dari belakang Tidak apa-apa Nunggu berdiri Datang lagi Subhanallah Assalamualaikum Ummu Dinar Ihtasibi nafsaki Isbiri nafsaki Sabar Ummu Dinar Ya Harus yakin terhadap takdir Kenapa? Suamimu baru saja wafat Dari belakang Jawaban mengatakan Allahummarzuku Lizawzi asyadah Ya Allah berikanlah Suamiku mati syahid Bagaimana Rasulullah Tidak mempandang Kenapa? Cintanya ke Rasulullah itu Menggupukupu Anak meninggal Rasulullah bagaimana? Ayah meninggal Rasulullah bagaimana? Suami meninggal Rasulullah bagaimana? Terakhir datang lagi kabar Ya mudinar Ihtasibi nafsaki Kan jalan terus pasukan Ihtasibi nafsaki Kenapa? Anakmu yang kedua meninggal Saya baru menyaksikannya Dan berada di pohon Sudah dikuburkan Allahummarzuku syahadah Wa kaifah Rasulullah Dan bagaimana keadaan Rasulullah Subhanallah Rasulullah baik Ada di belakang Punteng Sudah tidak ditunggu lagi Karena itu-itu yang berangkat Ayahnya Suaminya Anaknya Dua Sudah itu yang ditunggu Berarti kalau selesai Sudah tinggal pulang Nangis ke rumah Sudah selesai Dia tidak nangis Dia berdiri Subhanallah Cinta apa pada Rasulullah ini? Berat bunda ayah anda Berat kalau mengganti Cintanya para sahabat Ke Rasulullah itu Begitu tiba Begitu datang Rasulullah Dengan mengatakan Itu untanya Mengatakan Rasulullah Ini Rasulullah kan Rasulullah di dalam kan Rasulullah kan Adihaudaj Rasul itu tutup Ini Rasulullah kan Ini Rasulullah kan Iya Iya Ini Rasulullah Perlihatkan kepada aku Benarkah ini Rasulullah? Saya ingin yakin Rasulullah tidak apa-apa Rasulullah tidak apa-apa Lalu Jibril mengatakan Lalu Jibril mengatakan Ini sebagai pelipur Ataupun punten kalimatnya Boleh dibilang obat Buat Rasulullah Buat Rasulullah setelah Ada seorang wanita Ada seorang wanita yang namanya Yang namanya Umudinar Mencintai Rasulullah Dengan dahsyat seperti itu Hanya tinggal dicek Oleh diri kita Seperti apa cinta kita Pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Tadi Gida Abis ngaji Pakai Quran dari Saling Sapa TV Masya Allah Ini seneng banget Pas tau Ada Quran sebesar ini Dan sebetulnya Gida udah pake Cukup lama Jadi Pas tau ada Masya Allah Ini tuh bener-bener Ngebantu Gida Dalam berinteraksi Dengan Al-Quran Jadi lebih semangat Apalagi desainnya Ini Elegan banget tuh Jadi Ini disebutnya adalah Mushaf Tahajud Jadi bener banget Karena kenapa Ini membantu Ketika kita Sholat sunnah Bisa sambil Meraja'ah Dengan membaca Al-Quran Tapi gak perlu Dipegang Al-Quran Karena ini ada Standingnya Ini bener-bener Membantu banget Masya Allah Terus Hurufnya juga Besar-besar Jadi kita Gampang membacanya Dari jauh pun Kita keliatan Dan plus Kalau misalnya Lagi pengen Santai Duduk Di sofa Atau di kursi Atau misalnya Duduk sambil Lesehan Juga bisa Tapi dengan Al-Quran yang sebesar ini Jadi bacanya Enak banget Gitu Kalau misalnya Gida Karena waktunya Terbatas Untuk menghafal Al-Quran Jadi salah satu caranya Adalah Dengan membaca Mushaf Dan Muraja'ah Ketika Sholat sunnah Jadi cukup Ditaruh di depan aja Di depan sejadah kita Terus kita sambil Sholat Sambil baca Dari jarak jauh Itu juga bisa Masya Allah banget Alhamdulillah Seneng banget Mudah-mudahan Teman-teman Bisa pada Punya juga Jadi lebih semangat Untuk interaksi Lebih banyak Dengan Al-Quran Karena insya Allah Dengan kita Mendekatkan diri Ke Allah Dan juga Al-Quran Hidup kita Semua akan Efektif Dan diatur Semuanya Sama Allah Hati lebih tenang Dan juga Lebih Al-Hagia Dalam menjalani hidup Gitu aja Mudah-mudahan Manfaat Dan jangan lupa Langsung hubungi Saling Sapa TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih.